Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Tabi pun Para mahasiswa yang berbahagia pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan ya sehingga kita bisa untuk berdiskusi kita bisa berdiskusi walaupun hanya kita melalui dunia maya atau tetap maya menggunakan aplikasi streaming tetapi dalam hal ini ini sudah dibuat dalam bentuk recording sudah dibuat rekodnya sehingga mahasiswa bisa mengikutinya melalui aplikasi VKLAS yang bisa melihat kemudian mendengarkan menyimak apa hal-hal yang disampaikan disini, baik seolah mahasiswa kita masih di dalam mata kuliah landasan pendidikan pada materi kali ini akan saya sampaikan terkait dengan sistem pendidikan nasional sistem pendidikan nasional di Indonesia tentunya Indonesia hak manusia untuk memperoleh pendidikan dicantumkan pada undang-undang dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara dan negara mempunyai kewajiban bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tiap-tiap warga jadi hak dan kewajibannya adalah masyarakat itu memiliki hak untuk belajar ya mengikuti pendidikan dan panitia dalam hal ini pemerintahan pemerintahan wajib untuk menyediakan untuk proses pelaksanaannya pembelajaran tujuannya tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah ada di situ di undang-undang dan mahasiswa atau masyarakat pada umumnya itu bisa mengikuti apa namanya pendidikan pendidikan wajib 12 tahun SD SMP seperti itu kemudian kita lihat bahwa pendidikan ini diperlukan oleh manusia agar secara fungsional manusia diharapkan mampu memiliki kecerdasan intelijensi IQ ini sebagai outputnya agar mereka itu memiliki ini bahagia belajar kemudian memiliki spiritual SQ dan emosional IQ untuk menjalani hidup dan kehidupan dengan bertanggung jawab baik secara pribadi sosial maupun profesional nah ini adalah perwujudan dalam sebuah proses pendidikan itu kemudian berjalannya pendidikan tentunya dibutuhkan sebuah sebuah sistem yang mengatur agar pendidikan bisa berjalan sesuai dengan diharapkan dan menuju ke arah pencapaian tujuan di Indonesia sistem tersebut dikenal dengan sistem pendidikan nasional Sistiknas kemudian sistem pendidikan dirumuskan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989 yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam Sistiknas dijelaskan tentang sistem penyelenggaraan tujuan pendidikan jalur penyelenggaraan pendidikan baik formal non formal dan informal serta tentang pengelolaan pendidikan penjelasan lanjut berdasarkan dari undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu sudah tertuang semuanya disitu jadi ada pun undang-undang undang-undang nomor 20 tahun 2003 ini tentang sistem pendidikan nasional bab 2 ya dasar-dasar fungsi dan tujuan dapat diketahui kita tahu sama-sama bahwa pasal 2 ini pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 3 pendidikan nasional berfungsi ya sebagai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa tentu memiliki ahlak yang mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ini adalah fungsi 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 dasar fungsi dan tujuan dari undang-undang nomor 20 tahun 2003 dengan bab 3 kita dapat melihat bahwasannya prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan undang-undang ini pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif nah kita harus pahami ini tidak tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan nilai kultural dan kemajumukan bangsa jadi kita sebagai warga negara juga kita harus memahami ketika kita sudah memahami undang-undang peraturan ini artinya dilarang guru itu mendiskriminatif dan guru harus menghormati hak-hak manusia hak-hak peserta didiknya apa saja seperti itu dan menghormati nilai keagamaan tentunya ya jadi tidak boleh untuk sebagai pendidik apalagi untuk menghina satu dengan lainnya membeda-bedakan budayanya antara satu dengan lain budaya batak budaya jawa seperti itu itu tidak boleh untuk kita rendahkan apalagi untuk dibedakan seperti itu justru menjadi keanegaragaman memiliki memiliki kekayaan beranegaragam kebudayaan itu kultur yang berbeda-beda itu menjadi ciri khas suatu bangsa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multikultural ini menjadi bagian tentunya kemudian prinsip penyelenggaran pendidikan pendidikan itu diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat yang berikutnya pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan jadi seorang pendidik itu harus mampu memberikan teladan agar ditiru membangun kemauan bagaimana kita menciptakan kesenangan artinya tanda kutip mereka giat untuk belajar dan mengembangkan kreativitas pestaftar didik dalam proses pembelajaran pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca menulis dan berhitung bagi sekitar keluarga masyarakat membaca membaca itu kita harus menurut menurut PISA ya menurut PISA lembaga internasional Indonesia dilihat menjadi salah satu komponen terendah jadi budaya membacanya sangat kurang sehingga ini menjadi stretching ya harus menjadi garis bawah bahwa bagaimana menumbuhkan minat baca kemudian minat tulis menulis hingga sampai nanti pada jenjang yang lebih tinggi apakah dia menjadi seorang pendidik guru ataupun dosen seperti itu guru atau dosen mereka sudah senantiasa membuat karya tulis karya ilmiah membuat penelitian-penelitian menulis sehingga banyak sekali paper-paper yang dihasilkan seperti itu bahkan opini barangkali minimal opini mereka sudah harus terbiasa seperti itu membaca menulis berhitung tentunya agar kita tidak apa namanya sumber daya masyarakatnya yang sesuai di atas outputnya harus memiliki EQ, SQ, dan EQ berikutnya pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan pendidikan yang wajib untuk kita ketahui adalah pendidikan keluarga yang pertama adalah orang tua kemudian di sekolah itu adalah guru yang bertanggung jawab dan di masyarakat seperti itu berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara orang tua masyarakat dan pemerintah kita lihat di bagian ke satu hak dan kewajiban warga negara pasal 5 dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu berikutnya adalah warga negara yang memiliki kelainan fisik emosional mental intelektual dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus ini sudah ada sekolahnya seperti itu kemudian warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus ini terkait dengan kebijakan ini pemerintah harus memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam hal pendidikan ini hak-hak mereka ini hak dan kewajiban warga negara kemudian warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus juga jadi setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat yang ke-6 adalah pasal 6 setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar setiap warga negara bertanggung jawab ia terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan jadi ini saling ada irisannya antara pendidikan formal maupun formal atau informal di luar di luar sekolah jadi apabila itu semua saling mendukung artinya untuk mencerdaskan anak didik atau peserta didik itu akan menjadi satu jalan dan pendidikan tentunya akan berhasil tetapi kalau kalau kurang sejalan dengan hal itu maka terkadang kita menemui hal banyak sekali ya permasalahan di jalan yang yang jadinya tidak sepahaman seperti itu sehingga itu menjadikan kurang maksimalnya proses pembelajaran yang ada dan output yang seharusnya dimiliki oleh anak atau peserta didik itu juga tidak lengkap seperti itu kemudian bagian kedua kita masih di hak dan kewajiban orang tua pada pasal 7 ini orang tua berhak berperan sebagai berperan serta dalam memilih suatu pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya seperti ini kemudian berikutnya orang tua dari anak usia anak usia wajib belajar itu berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya nah terkadang tidak sedikit terjadi kasus juga orang tua acuh terhadap anaknya tidak peduli karena sudah dianggap bahwa anak sudah mendapatkan pelajaran dari sekolah ya sudah berarti di rumah tidak diajarkan atau bahkan sebelum masuk sekolah karena kesibukan orang tuanya sehingga tidak begitu memperhatikan kepada anaknya ini hal-hal yang seperti ini yang keliru jadi kita harus ingatkan kepada orang tua melalui anaknya atau mungkin melalui rapat pertemuan komite dan seterusnya itu bisa untuk mendapatkan persepsi yang sama jadi seorang pendidik itu harus bisa juga membuat sebuah persepsi pemahaman yang sama terhadap anak didik atau beserta didik dan selanjutnya pada hak dan kewajiban masyarakat pasal 8 dikatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan nah ini sebagai hak dan kewajiban masyarakat anda sebagai masyarakat juga harus mengetahui terkait dengan ini jadi perencanaannya seperti apa kemudian pelaksanaannya seperti apa pengawasannya itu seperti apa gitu ya termasuk evaluasinya seperti apa nah ini hal-hal yang satu sejalan juga artinya tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga akan transparansinya akan lebih baik seperti itu ketika sudah ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat untuk ini dan kepada wali murid pasal 9 masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan nah dalam berupa apa banyak sekali hal-hal yang bisa diwujudkan dalam hal ini berikutnya adalah berkegiatan keempat bagian keempat hak dan kewajiban pemerintah pemerintah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah maksudnya pemerintah pusat hal ini pada pasal 10 pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan membimbing membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku pasal 11 pemerintah dan pemerintah pemerintah pusat maksudnya dan daerah wajib memberikan mayanan dan kemudahan serta menjamin tersenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi jadi kita memandang itu harus sama semua orang itu memiliki tidak peduli itu perekonominya dari mana keluarga dari mana tapi mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan di sekolah jadi jangan membeda-bedakan anak ini ada pun termasuk di proses penyerapannya ada yang anak yang lebih pintar ya pintar itu dalam artian mudah menyerap ilmu pengetahuan ya knowledge pengetahuan tapi ada juga yang ada yang dikatakan anak bodoh sebetulnya tidak ada yang namanya anak bodoh semuanya pintar cuma cara belajarnya mereka berbeda-beda kemudian guru harus tahu itu kemudian cara penangkapannya juga berbeda-beda guru juga harus tahu itu jadi bagaimana guru itu harus menyikapinya guru harus menyikapi hal ini tentunya dengan ada pemataan ya semacam pemataan jadi ada anak yang gila-gila mudah untuk menyerap pengetahuan lebih cepat kemudian sedang dan lambat ada peningkatannya yang perlu diulang yang seperti apa yang bagian mana begitu yang apa namanya yang cukup banyak sekali saja pembelajarannya bisa dilakukan yang mana seperti itu salah satunya dengan pemataan itu dan lalu guru bertindak membuat sebuah strategi atau rancangan rancangan untuk bagaimana agar semuanya itu selara sama memiliki pengetahuan yang sama termasuk sebagai contoh lagi membuat kelompok dalam kelompok itu harus terdiri dari peserta didik yang random jadi tidak boleh dalam satu kelompok itu semuanya isinya anak-anak yang mudah untuk menerima atau yang diistilahkan sebagai anak pintar tadi satu kelompok anak yang tidak pintar gitu atau bodoh misalnya sebenarnya tidak ada seperti itu nah kita menyiasatinya bagaimana pendidik itu adalah dengan cara membagi harus membagi harus random campur ada yang sedang ada yang biasa ada yang tidak bisa ada yang tidak mudah mendapatkan informasi ada yang lebih cepat sehingga nanti mereka akan terbentuklah sebagai anak yang saling berdiskusi terjadilah anak-anak yang kurang memperhatikan itu kita bisa mengawasi untuk menegur dan seterusnya sehingga proses pembelajaran itu harapannya sebagaimana mestinya itu akan didapatkan oleh guru maupun peserta didik ilmu pengetahuannya ditransferkan kepada peserta didik peserta didik memperoleh pengetahuannya dengan lengkap dan baik pasal 11 pemerintah pemerintah yang kedua pemerintah ini wajib menjamin kesediaan dana guna tersenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun atau 12 tahun 12-15 tahun itu usia SMP kemudian berikutnya adalah bab 5 kita masih ada 2 slide lagi 2 slide lagi bab 5 adalah peserta didik pasal 12 setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianudnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya ini biasanya suka terlupa disini ketika ada anak yang memiliki bakat tertentu bakat tertentu itu tidak harus matematikanya bagus tidak harus matematikanya 190 atau 80 minima tetapi kita bisa melihat apakah melukisnya bagus misalnya ternyata melukisnya bagus menggambarnya bagus ini artinya anak memiliki bakat yang baik matematikanya katakanlah hanya cuma 30 nilainya dari 100 ini tidak menjadi masalah jadi ini harus kita bisa melihat peluang ini adalah peluang untuk meningkatkan bakat seperti itu bahkan termasuk minatnya misalnya di bidang koorganisasi yang tertentu ada keminatannya seperti apa tetapi kadang dia tidak jarang bahwa setelah didik itu bingung sebetulnya mana minat yang pengen dia ikuti karena di sekolah tidak diberikan pemahaman ataupun penjelasan nah dalam hal ini ketika Anda menjadi pendidik artinya Anda harus memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana bakat minat bagaimana untuk menggali potensi ini adalah kesempatan bagi guru maupun peserta didik untuk saling berkomunikasi untuk meningkatkan tentunya adalah kemampuan tadi ya kemampuan peserta didik yang C mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan nah ini Anda wajib sebagai guru nanti ini perlu untuk memperjuangkan mereka misalnya di sekolah itu ada bantuan bos ya operasional sekolah Anda harus mampu untuk melihat bahwa mana yang kira-kira mampu mana yang tidak ini harus ditolong seperti itu harus kita bantu agar mereka itu memiliki apa namanya ya kesempatan yang sama seperti itu nah kalaupun tidak ditolong seandainya katakan mereka tidak memiliki biaya untuk sekolah bahkan untuk beli buku misalnya kalau dia tidak kita bantu maka dia tidak akan melanjutkan sekolahnya seperti itu ini sungguh sangat mirip sekali ini banyak sekali terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu yang selat yang lalu bahwa dari dari sekian peserta didik itu jumlahnya sangat tinggi saya lupa berapa itu tidak bisa mengikuti sekolahnya karena yang pertama kaitannya dengan pendanaan nah seperti itu kita harus memberikan penjelasan bahwa ketika anaknya memberikan prestasi yang baik kita perlu mencarikan beasiswa itu banyak sekali tidak hanya di tingkat dasar tetapi dari tingkat-tingkat bahkan perguruan tinggi seperti itu kemudian mendapatkan biaya tadi sudah pindah ke program pendidikan pada jalur dan satu pendidikan lain yang setara nah ini nanti disesuaikan apakah perpindahan itu diperlukan atau tidak seperti itu nah ini wajib dibantu juga kemudian apalagi saat mereka belajar ini mereka belajar mereka untuk diperguruan tinggi bisa belajar dari institusi satu dengan lainnya itu dengan kalau yang waktu lalu semester lalu itu dengan satu semester atau semester ini tidak salah kalau tidak salah semester ini jadi mereka bisa mengambil mata kuliah pada program studi lain bahkan dari universitas lain sesuai dengan bakat minat tadi kemudian melanjutkan lagi penyelesaian program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dan ketuntasan batas waktu yang ditetapkan ini teknis kemudian berikutnya adalah bab 5 ini yang terakhir setiap peserta didik ini berwajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku nah ini bagi yang kategori mampu ini artinya bisa untuk membantu tentunya untuk operasional barangkali untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk menunjang proses pembelajaran lebih baik berikutnya adalah warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada suatu pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 itu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dengan PP dengan ya peraturan pemerintah atau PP nah hal-hal ini ini harapannya menjadi pengetahuan kita jadi Anda sebagai calon pendidik ini mengetahui terkait dengan undang-undang pendidikan ini penting sehingga Anda nanti ketika Anda menjadi peserta didik eh sorry ketika Anda menjadi orang tua peserta didik atau Anda menjadi guru di sekolah Anda sudah mengetahui hak dan kewajiban tentunya ya hak-haknya peserta didik seperti apa hak-haknya pendidik seperti apa termasuk hak orang tua masyarakat Anda perlu memahami ini sehingga Anda bisa membuat kebijakan berangkali atau membuat metode pembelajarannya itu dengan yang seharusnya begitu kemudian berikutnya nah ini adalah lanjutan-lanjutan Anda bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan undang-undang banyak sekali Anda bisa pelajari di situ sehingga Anda bisa mengetahui termasuk eh apa namanya undang-undang lain yang mengatur tentang pendidik misalnya undang-undang tahun 2005 tentang guru dan dosen Anda bisa membaca-baca lebih lanjut sebagai suplemen Anda terima kasih banyak kata perhatiannya mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah wawasan bagi Anda semua saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jangan lupa tetap patuhi peraturan protokol kesehatan ketika Anda berpergian harapannya adalah Anda tetap sehat keluarga tetap sehat dan kita doakan bersama mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita bisa tetap muka di kampus dan bisa berkreativitas lagi Anda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat akademis maupun akademis maupun organisasi lainnya saya ulangi lagi bila hitafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton